Kamu tahu, navigasi melayan tradisional tanpa kompas di Nusantara. Dulu ketika kedatangan penjelajah Laut Bangsa Portugis tahun 1455 sampai tahun 1515. Jualan kompas ke pelaut, melayan Indonesia dan tidak laku. Beberapa kahlian navigasi melayan Indonesia. Menggunakan ilmurasi perbintangan untuk mengetahui mata angin dan alat untuk mengontrol arah haluan. Menggunakan bantuan burung terbang-burung terbang mencari makanan di laut pada siang hari sebagai tanda angin negara. Dan posisi daratan. Gunakan bantuan kilat, petir untuk tahu posisi daratan dan ancaman badai. Menggunakan bantuan berikut laut, apabila berikut laut tampak atau mengambang di laut, letak daratan sudah dekat. Gunakan bantuan gelombang dari daratan gelombang mengempas jauh dari pantai getarannya menggunakan riak-riak dan menggunakan insting. Mengukurkan sepotong kayu atau celupkan tangan ke dalam laut. Mengetahui gerak arus bentuk gelombang tinggi. Menggunakan bantuan awan yang keputih-putihan tanda daratan sudah dekat.